Intro Jalom, kita bersyukur untuk acara hari ini, yaitu ucapan syukur untuk kelulusan siswa-siswi kelas 9 Sekolah Dian Harapan Karawaci. Hari ini tema Thanksgiving kita ambil di dalam 1 Korintus Pasal yang ke-15 ayat ke-10. Kita punya tema adalah With All I Am. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk minta pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak dan surga kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami bersyukur untuk semua siswa-siswi yang Tuhan sudah pimpin dari awal studi hingga sampai hari ini. Dan untuk semua guru-guru yang dengan setia mengajar anak-anak siswa dan untuk masa depan anak-anak siswa yang akan melanjutkan studi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan di masyarakat dan di gereja-gereja Tuhan. Tuhan persiapkan mereka sejak di bangku sekolah mereka sudah mengerti prinsip-prinsip iman kekristenan dan mereka sudah mengerti rahasia di dalam iman kekristenan. Sehingga melalui iman kekristenan yang mereka miliki sejak mereka ada di bangku sekolah, mereka akan melakukan banyak perkara yang besar di waktu-waktu yang akan datang. Mereka akan melayani Tuhan dengan iman yang sejati, dengan perbuatan dan pelayanan yang sesuai dengan iman yang mereka miliki. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus sekalian saya akan ajak saudara kita akan membaca di 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat tema kita diambil dari ayat yang ke-10. Tetapi saya akan bacakan dulu untuk kita menemukan konteks 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Setelah perhatikan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ini Paulus memulai tulisan di pasal 15 ini untuk mengingatkan Injil yang telah mereka terima. Injil yang sudah diberitakan oleh Paulus dan yang sudah diterima dan mereka sudah hidup teguh di dalam pemberitaan Injil tersebut dan di atas fondasi Injil tersebut. Lalu perhatikan inti dari Injil itu apa. Di 1 Korintus pasal yang ke-15 yaitu tentang Yesus yang mati di ayat ke-3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkikan pada hari ketiga sesuai kitab suci. Perhatikan ini adalah pendahuluan yang sangat penting sebelum nanti kita baca ayat yang ke-10. Paulus ingin mengingatkan kepada semua orang yang menerima kitab ini yaitu jemaat-jemaat di Korintus. Mereka mengerti satu fondasi rahasia yang sangat penting yaitu keselamatan di dalam Kristus. Lalu setelah Kristus sudah selesai di dalam hidupnya yaitu sudah mati, sudah bangkit, lalu Yesus nanti akan naik ke sorga. Dan perhatikan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus melakukan banyak hal yang sangat penting dan ini disimpulkan oleh Paulus. Dan ini semua menjadi fondasi penting untuk kita nanti memahami ayat yang ke-10. Mari kita lihat setelah dia bicara, Yesus itu mati, Yesus itu dikubur dan Yesus itu dibangkitkan. Di ayat ke-4 bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Lalu lihat di ayat yang ke-5, ia telah menampakkan diri kepada Kevas. Jadi perhatikan Yesus yang sudah bangkit, dia menampakkan diri, diliskan yang pertama adalah Kevas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Di sini mau mengfokuskan mengenai si Petrus, lalu mau mengfokuskan kepada tokoh-tokoh lain yang menjadi murid Tuhan Yesus, khususnya dari kalangan laki-laki. Perhatikan Kevas. Ayat ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus. Perhatikan nama-nama yang disebut di sini, yaitu Kevas, lalu Yaakobus. Kemudian kepada semua rasul. Waktu sebut kepada semua rasul, dia tidak liskan daftar nama-nama rasul tersebut. Ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nanti saya akan jelaskan bagian ini, kita lihat ayat ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat ke-10, kita baca sama-sama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianukrangkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan, Paulus mau sampaikan apa. Dia mau mengarahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Korintus untuk mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu setelah pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa itu, kita akan melihat Paulus melanjutkan tentang tema panggilan Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati, murid-murid itu kecewa. Lalu waktu Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan murid-murid untuk meyakinkan mereka kembali bahwa Yesus yang mati itulah sekarang sudah bangkit dan hidup kembali. Lalu kita melihat, Paulus meliskan Kevas atau Simon Petrus sebagai yang nomor satu dan Paulus menempatkan dirinya adalah yang paling akhir. Mengapa seperti ini? Paulus adalah orang yang sangat mengerti anugerah Tuhan yang luar biasa. Waktu diliskan, semua tokoh-tokoh yang sangat penting dimulai dari Kevas. Kevas atau Simon Petrus adalah pemimpin dari dua belas rasul. Dan di antara semua rasul-rasul itu, Kevas atau Simon itu dianggap yang terutama. Oleh sebab itu, kita melihat waktu Paulus meliskan nama, dia liskan yang pertama, lalu dia liskan yang paling akhir. Yang pertama itu adalah Kevas, yang terakhir adalah dirinya. Dari cara dia meliskan dan menempatkan nama, lalu Kevas yang paling depan, dia yang paling belakang, dia mau menyatakan sesuatu. Lalu kita perhatikan apa yang dia mau nyatakan. Di dalam ayat yang ke-8, yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Lalu dikasih keterangan, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Apa artinya ini? Paulus mengkaitkan dirinya seperti seorang yang dulunya mestinya harus diaborsi. Jadi Paulus menganggap dirinya sebagai seorang manusia yang mestinya waktu dilahirkan, bukan dilahirkan karena keinginan dari ayah dan ibunya. Bukan dilahirkan karena dibutuhkan atau dirindukan. Tetapi anak yang akan dilahirkan ini, yaitu Paulus ini, adalah anak yang tidak diinginkan kelahirannya. Maka di dalam bagian ini, memakai konteks seperti seorang anak yang diaborsi. Secara keperhatikan, jikalau ada ayah dan ibu yang menikah, lalu mereka merasa kami tidak butuh anak yang dilahirkan. Meskipun anak itu sudah ada di dalam perut si ibu, dan anak ini makin lama makin besar. Tetapi orang tua tidak menginginkan kehadiran anak ini dilahirkan dengan sehat dan dilahirkan dengan hidup yang normal, maka anak ini akan diaborsi. Aborsi artinya anak ini tidak layak untuk hidup di bumi. Anak ini kalau lahir pun tidak ada orang yang mau anak ini. Dan semua anak-anak yang akan diaborsi, biasanya anak-anak yang belum matang, belum mencapai umur 9 bulan. Kalaupun sudah mencapai umur 9 bulan, sebelum dilahirkan, anak ini cepat-cepat diaborsi duluan. Jarang sekali anak ini sudah lahir, baru disebut aborsi. Aborsi biasanya berhubungan dengan si anak masih ada di dalam perutnya mama. Jadi Paulus mau mengatakan, lihat semua rasul-rasul, ini rasul-rasul yang memenuhi syarat secara apa? Secara kelahiran. Mereka dilahirkan oleh ayah dan ibu, dan mereka diharapkan oleh ayah dan ibu. Tetapi saya tidak diharapkan oleh ayah dan ibu. Ini bukan berarti ayah dan ibunya Paulus tidak mau dia. Paulus sedang mengatakan dirinya di harapan Tuhan, dia seperti anak yang lebih baik tidak usah lahir. Di dalam Alkitab ada keluar prinsip, jikalau orang itu begitu jahat, lebih baik tidak dilahirkan oleh ibunya. Jikalau anak itu begitu jahat, dan begitu merusak orang-orang yang lain, lebih baik dia gugur di dalam kandungan. Ini konsep dimiliki oleh orang-orang di dalam zaman waktu itu. Dan Paulus merasa dirinya adalah orang yang paling jahat. Dirinya adalah pembunuh jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, anak yang seperti Paulus ini, lebih baik tidak hidup di dalam dunia ini, lebih baik gugur waktu di dalam kandungan, atau di aborsi. Jadi Paulus memakai kata aborsi ini untuk dirinya sendiri. Apa yang Paulus mau nyatakan? Dia mau menyatakan, begitu tidak layaknya dia hidup di bumi, tetapi dia waktu ada di bumi. Tuhan menebus dia, Kristus mati untuk dia. Bukan hanya Kristus mati, bangkit untuk dia. Tapi Kristus menyatakan dirinya kepada Paulus, lalu mempersiapkan Paulus untuk menjadi hambanya. Paulus ini dipercaya sebagai pengganti Judas Iskariot. Kenapa? Karena 12 rasul, ini adalah angka 12 yang Yesus pilih sendiri. 12 rasul mengikuti Tuhan Yesus. Waktu Judas Iskariot mati, lalu rasul-rasul berkumpul. Waktu mereka berkumpul, mereka mempunyai ide, kita pakai cara undian. Maka waktu diundi, Matthias yang terpilih. Tapi Matthias tidak cocok masuk menjadi angka ke-12 untuk menggantikan Judas Iskariot. Karena Matthias bukan dipilih langsung oleh Yesus. Maka pengganti Judas Iskariot harus dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Siapakah yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus? Paulus berkata, yang terakhir, dia menampakkan diri kepadaku. Inilah perjalanan Paulus menuju ke Damsik, lalu diintruksi oleh Kristus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganyai aku? Lalu Yesus menetapkan dia untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Untuk memberitakan nama Kristus sampai kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja. Dan Paulus menjadi rasul. Dan dia adalah yang terakhir. Yesus tidak lagi menampakkan diri memanggil siapapun setelah memanggil Saulus. Maka Saulus sadar, aku adalah yang paling akhir. Dia listkan nama tadi, Kefas yang pertama. Petrus adalah pemimpin 12 rasul. Lalu Paulus adalah yang paling akhir. Yang paling akhir ini, dia anggap dirinya yang paling hina. Karena semua rasul backgroundnya baik-baik. Hanya dia yang backgroundnya. Pembunuh jemaah Tuhan. Orang yang rusak kayak begini. Lebih baik menjadi anak yang gugur di dalam kandungan. Lebih baik anak ini diaborsi. Tidak usah dilahirkan. Paulus menyadari dosa yang begitu besar. Sudah membunuh orang-orang percaya. Ini tidak mungkin lagi dia bisa hapus semua masa lalu dia. Tetapi karena anugerah Tuhan. Dia diampuni dosanya. Dia dibebaskan dari semua hukuman. Yang mestinya dia harus terima. Karena sudah menganiaya Kristus. Dan menganiaya umat Tuhan. Yesus pernah berkata. Barang siapa membenci murid Tuhan Yesus. Dia membenci aku duluan. Lalu waktu orang menganiaya orang percaya. Dia ibarat sedang menganiaya Kristus. Maka Yesus berkata. Saulus, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Oh Saulus begitu susah. Begitu tertekan jiwanya. Orang yang begitu jahat ini. Lebih baik tidak usah dilahirkan. Oleh sebab itu, Paulus keluarkan kata ini. Di ayat yang ke-8 tadi. Dan yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Anak yang diaborsi. Anak yang lahir sebelum waktunya. Biasanya lebih kecil. Seorang anak kalau dilahirkan prematur. Berarti belum sampai 9 bulan. Dia waktu lahir. Pasti ada kekurangan. Untuk bertahan hidup setengah mati. Harus dirawat dengan baik-baik. Dijaga dengan baik-baik. Dikasih vitamin yang cukup. Kalau tidak, anak ini nanti bertumbuh. Mungkin nanti akan ada kelainan. Atau mungkin akan meninggal. Di dalam waktu-waktu tertentu. Paulus merasa dirinya adalah anak yang begitu jahat. Tetapi dia diadopsi. Dan dia menjadi anak Allah. Itu yang membuat dia begitu senang. Itu yang membuat dia di dalam hidupnya. Tidak pernah melupakan Tuhan. Dan ingat. Paulus itu adalah orang yang menjadi rasul. Yang memecahkan rekor yang sangat banyak. Rekor apakah yang dia pecahkan? Paulus adalah satu-satunya rasul. Yang memiliki intelektual yang paling tinggi. Dia dilahirkan di Tarsus. Wilayah Tarsus adalah wilayah orang-orang yang mengerti filsafat-filsafat dunia. Dan dia dididik secara iman. Dibawa pengaruh Gamaliel. Gamaliel adalah ahli yang sangat terkenal di dalam zaman waktu dulu. Dan dia studi firman. Studi menjadi seorang farisi dari mashab yang paling keras. Banyak farisi sudah begitu keras. Tapi Paulus dari farisi mashab yang paling keras. Ini dia punya iman. Tidak main-main. Dia bisa lulus. Bisa menjadi pelayannya orang-orang Yahudi. Ini tidak main-main. Dia adalah orang yang sangat pintar. Dan bahkan kemungkinan besar dia adalah anggota makamah agama. Karena dia bisa leluasa masuk ke dunia makamah agama. Bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Yerusalem. Untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan dia adalah orang yang sangat disegani pada waktu dulu. Lalu apalagi yang Paulus memecahkan rekor. Paulus adalah penulis kitab suci yang paling banyak. Berapa kitab yang dia tulis? Dia menulis kira-kira ada 13 kitab. Seorang yang begitu jahat. Seorang pembunuh orang percaya. Tetapi tangan dia. Yang pernah dia pakai untuk menyeret orang percaya. Mengizinkan pembunuhan-pembunuhan kepada orang-orang percaya. Menyaksikan Stefanus dimatikan. Dia ada di situ waktu itu. Orang yang seperti ini. Tangannya harus dipotong oleh Tuhan. Tapi Tuhan memakai tangannya. Untuk menulis 13 kitab suci. 13 kitab di dalam perjanjian baru. Orang yang seperti ini. Yang mestinya harus diaborsi. Mestinya harus gugur di dalam kandungan. Tapi Tuhan mampukan dia. Untuk dia nanti menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru. Bukan hanya itu. Tulis buku memang capek. Banyak orang sudah tulis buku. Tidak mau melayani apa lagi. Karena dia sudah merasa waktunya hanya fokus untuk tulis. Tapi Paulus berbeda. Paulus tulis. Betul-betul dia tulis 13 kitab. Dan ini tidak gampang. Tetapi dia juga meluangkan waktu yang begitu banyak. Dia memecahkan rekor. Keliling kota dan desa. Keliling provinsi demi provinsi. Dia lah yang paling banyak. Tidak ada rasul manapun yang mengalahkan si Paulus ini. Paulus begitu rajin. Tidak ada rasul yang mengalahkan dia. Dia mengunjungi kota-kota. Desa-desa. Provinsi-provinsi. Sampai menuju kepada Roma. Kenapa orang ini bisa punya kekuatan seperti ini? Karena dia memaksakan diri. Dia tidak mau membuang-buang waktu. Dia memaksimalkan dirinya. Untuk mencapai titik maksimal yang mungkin dia kerjakan. Banyak orang sudah merasa siap. Banyak orang sudah merasa mampu. Lalu dia stop di titik yang dia sudah sampai. Paulus bukan tipe orang itu. Paulus terus mengejar sampai mendapatkan titik maksimal. Yang mungkin dia raih. Dan dia terus. Meskipun harus tulis. Dia terus tetap melayani Tuhan. Tidak pernah dia lupa. Untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan Paulus adalah satu-satunya rasul. Yang keluar masuk sinago-sinago yang paling banyak. Dengan kota-kota yang terus berbeda. Desa-desa yang terus berbeda. Ke kota mana dia kunjungi. Dia akan masuk ke sinago. Dan Paulus adalah satu-satunya. Yang mendapatkan rekan sekerja yang paling banyak. Maka kita lihat di dalam tulisan Paulus. Di salam-salam dia. Dia keluarkan semua nama-nama yang kita tidak pernah baca sebelumnya. Itulah orang-orang yang pernah dia layani. Itulah orang-orang yang diselamatkan. Melalui Injil Keselamatan yang dia beritakan. Tidak ada rasul manapun. Yang mempunyai cacatan di dalam daftar nama yang begitu banyak. Dari orang-orang yang pernah dia menangkan. Meskipun pasti banyak rasul juga mengabarkan Injil. Tapi Paulus adalah orang yang memecahkan rekor. Lalu Paulus adalah orang yang juga memecahkan rekor. Yang paling banyak menderita dari provinsi ke provinsi. Kota ke kota. Desa ke desa. Yesus sangat menderita. Tetapi Yesus menderita di wilayah tertentu. Paulus yang menderita. Dia menderita sampai ke provinsi-provinsi. Yesus diutus untuk domba terhilang di Israel. Oleh sebab itu wilayah pelayanan Tuhan Yesus. Tidak boleh pergi sampai terlalu jauh. Yesus pernah kunjungi Tirus. Sidon. Habis itu harus kembali lagi. Karena rute Tuhan Yesus. Sudah ditetapkan. Tidak boleh keluar jauh. Dari domba-domba yang ada di Israel. Tetapi Paulus lain. Paulus diutus selain kepada bangsa Yahudi. Dia diutus kepada bangsa-bangsa lain. Kepada raja-raja. Oleh sebab itu dia yang akan menembus ke titik yang paling jauh sosrat. Dan Paulus memecahkan rekor. Kakiknya paling banyak berjejak. Baik di daratan. Baik di lautan melalui kapal. Baik di gunung di lembah. Dia yang memecahkan rekor. Karena zaman dulu perjalanan darat. Semua dilalui dengan berjalan kaki sosrat. Orang yang kaya begini. Mestinya orang yang sangat tinggi prestasinya. Tapi Paulus waktu memperkenalkan diri. Dia perkenalkan dirinya. Sebagai yang paling hina. Sebagai yang paling kecil sosrat. Perhatikan di pasal yang ke-15 tadi. Ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina. Dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia menempatkan dirinya menjadi seorang yang tidak ada apanya. Semua prestasi, ilmu, semua yang dia dapat. Dia anggap itu semuanya adalah sampah. Paulus pernah berkata semuanya adalah sampah. Tapi Kristuslah keuntunganku. Dan Paulus waktu menulis 1 Korintus pasal ke-15 ini. Dia keluarkan satu rahasia yang sangat penting. Itulah tema kita hari ini. Yaitu di ayat yang ke-10. Perhatikan di ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dia anugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melekan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus kaitkan semua prestasi-prestasi yang dia dapatkan. Ini semua adalah kasih karunia. Bukan karena kehebatan dia. Bukan karena kemampuan dia. Bukan karena kesehatan dia. Dia bisa mencapai semua prestasi-prestasi. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan perhatikan rahasia yang sangat penting yang Paulus ajarkan kepada kita. Yaitu mengingat dari mana kita berasal. Paulus mengkaitkan dengan dirinya seorang yang tidak layak hidup. Seorang yang harus lahir sebelumnya itu. Seorang yang harus dimatikan. Perhatikan di ayat ke-8. Seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus mengkaitkan dirinya yang sudah begitu berprestasi. Kembali kepada masa-masa awal. Bagaimana dia masih ada di dalam kandungan. Ini adalah satu rahasia yang sangat penting. Kepada semua orang-orang yang sudah mencapai level prestasi yang tinggi. Engkau harus mengingat dari mana engkau berasal. Di dalam Alkitab kita melihat orang-orang yang rohani luar biasa. Mereka mengeluarkan rahasia-rahasia iman yang luar biasa. Salah satu poin, waktu mereka mengkaitkan diri mereka dengan asal mereka. Disitulah kita menemukan rahasia kerohanian mereka yang begitu rendah hati. Apa yang mereka katakan? Abraham di dalam kejadian pasal yang ke-18. Waktu dia berkata-kata kepada Tuhan. Yang adalah malaikat Tuhan yang M besar. Tentang kasus Sodom dan Gomorrah itu. Dia berkata kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang sudah konglomerat. Tetapi dia merendahkan diri sampai begitu rendah. Dan dia berkata. Aku ini hanya abu dan debu. Dia seorang yang sudah mencapai prestasi yang sangat tinggi. Farta sudah begitu banyak. Kekayaan sudah begitu banyak. Tetapi di harapan Tuhan. Dia ingat dia dari mana dulu berasal. Bukan dari Urkasdim. Bukan dari kota-kota yang dia pernah kunjungi. Tetapi dia dari debu dan tanah. Di dalam Masmur pasal ke-22. Daud waktu menulis kitab Masmur. Masmur Daud. Dia keluarkan kalimat yang sangat indah. Aku ini hanyalah ulat. Aku ini hanyalah ulat. Ayub juga pernah mengatakan manusia ini seperti ulat. Ayub pasal pertama, Ayub keluarkan kalimat yang begitu indah. Ayub adalah orang yang sangat terpandang. Yang sangat kaya di zaman dia hidup. Dia boleh dikatakan sebagai seorang konglomerat di zamannya. Orang yang sudah mencapai prestasi yang begitu tinggi. Tetapi dia ingat dari mana dia berasal. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang pula aku akan kembali. Dia mengkaikan dirinya adalah yang dari telanjang. Artinya apa? Dia datang di bumi tidak membawa apa-apa prestasi apa. Semua tidak ada. Lalu mendadak akhirnya bisa dewasa, bisa punya anak, bisa punya harta. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Karena dari pertama dia ada di bumi. Dia dari yang telanjang. Lalu setelah dia dapatkan semua harta kekayaan. Dia pulang juga dengan tidak membawa apa-apa. Itulah artinya. Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku akan pergi. Jadi dari telanjang yang datang. Dan telanjang yang pergi. Di tengah-tengah ini. Ini semua kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di bumi ini. Untuk kita menjadi berkat. Untuk menjadi saksi Tuhan. Dan menjadi berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan. Sekarang kita kembali. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dikatakan di dalam kejadian pasal yang kedua. Mereka berdua adalah telanjang. Adam dan Hawa waktu lahir bukan seorang bayi. Ayub lahir pasti seorang bayi. Maka kita gampang mengerti. Dilahirkan telanjang. Maka pulang juga telanjang. Tapi Adam dan Hawa bukan dilahirkan telanjang. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Sudah mampu berbicara. Sudah mampu berjalan. Sudah mampu menangkap firman Tuhan. Tanda petik. Sudah pintar seserah. Orang yang kayak begini. Mestinya waktu ada di bumi. Dia bisa membanggakan diri. Tapi Alkitab katakan. Mereka berdua telanjang adanya. Kata telanjang untuk Adam dan Hawa. Ini kata yang sama yang dipakai oleh Ayub. Dengan telanjang aku dilahirkan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Jadi Ayub mengerti. Dari kandungan waktu dia dilahirkan sebagai seorang bayi itu. Dengan telanjang dia keluar. Dan Adam dan Hawa meskipun bukan dari bayi. Tetapi kata telanjang itu dipakai sama adanya. Artinya apa? Meskipun engkau ada di bumi sudah dewasa. Karena Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Sudah siap untuk menikah. Mereka sudah dewasa. Mereka sudah bisa berkata-kata. Mereka sudah mengerti. Harus punya jodoh. Tetapi Alkitab katakan. Kau ini telanjang adanya. Artinya apa? Dari telanjang. Nanti kau baru bisa mengerti. Ada baju. Dan baju yang mereka pakai yang bagus. Itu datangnya dari Tuhan. Itu baju kulit. Dari nanti dia bisa pakai baju yang bagus. Mulailah dia terus akan membuat baju. Dengan pola yang sama seperti yang Tuhan kasih. Maka kebudayaan manusia tentang baju. Terus berkembang. Terus berkembang. Sampai hari ini. Waktu kita pakai baju. Ingat. Sebelum ada baju. Adam dan Hawa telanjang adanya. Waktu saudara belajar sampai ilmu yang sangat tinggi. Sudah dapat nilai yang paling tinggi. Ingat. Dulu engkau bayi. Yang tidak pernah bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan ingat. Kamu hanya abu dan debu. Oleh sebab itu. Semua yang sudah lulus ini. Tidak ada hal yang bisa membuat kita menjadi seorang yang sombong. Setelah bisa mencapai prestasi yang tinggi. Bagus. Semua prestasi yang tinggi. Untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga telah engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Dengan kepintaran engkau. Engkau melayani Tuhan. Dan menjadi hambanya Tuhan. Bukan menjadi Tuhan. Untuk mengatur semua. Tapi engkau harus menjadi contoh. Menjadi hamba dari semua. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ingat. Paulus katakan. Ingatlah apa yang pernah ku beritakan kepadamu. Dan yang telah kamu terima. Dan kamu teguh berdiri di dalamnya. Itu adalah Injil keselamatan. Inilah pesan yang paling penting. Yaitu Injil yang diberitakan. Sekolah kalau tidak lagi kabarkan Injil. Guru-guru Kristen kalau tidak lagi kabarkan Injil. Mereka hanya memindahkan ilmu-ilmu yang mereka terima. Hanya pindahkan ke otak murid. Tanpa mempengaruhi hidup si murid. Guru harus siapkan diri. Untuk ambil kesempatan. Menangkan jiwa-jiwa. Kabarkan Injil kepada para murid. Sehingga murid-murid di bangku sekolah. Mereka mendengarkan Injil keselamatan. Mereka menerima Injil keselamatan. Dan mereka komit. Untuk hidup. Di dalam pemberitaan Injil tersebut. Di dalam puasa Injil tersebut. Dan telah Tuhan juga memakai mereka. Untuk berbuah lebat yang sangat banyak. Sekarang kita kembali ke ayat ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Apa yang aku miliki sekarang. Tuhan inilah saya. Bukan inilah saya. Dengan bajuku, prestasiku, ondeldilku. Ornamen-ornamen yang nempel di seluruh diri saya. Karena akibat prestasi yang saya rai. Itu semuanya adalah sampah. Seorang dokter sangat bangga. Kalau dia dapat sertifikat-sertifikat yang begitu banyak. Maka di ruang prakteknya. Dia pasang semua sertifikat-sertifikat yang dia pernah rai. Sekolah juga sama. Begitu bangga dengan medali-medali yang dirai oleh murid-muridnya. Maka dibuat kaca yang begitu besar. Dengan lemari yang begitu besar. Untuk taruh semua medali-medali yang begitu banyak. Semua medali-medali yang begitu banyak. Kalau di Jakarta. Semua bisa dibuat di pasar senen. Kita bayar berapa. Kasih contoh. Langsung jadi di dalam waktu yang cepat. Itu semua prestasi yang terlihat. Tetapi di hadapan Tuhan. Ada yang Tuhan tuntut untuk kita kerjakan. Manusia lebih senang mencari prestasi di dalam dunia. Tetapi prestasi di hadapan Tuhan. Banyak orang mengabaikan. Paulus adalah orang yang sudah mencapai level yang Tuhan tuntut itu. Maka di masa akhir dia. Dia berkata. Daraku sudah mulai dicurahkan. Aku telah mencapai garis aku. Harap semua siswa-siswa mengerti hal ini. Harap semua guru-guru juga mengerti. Hidup kita di dunia ini bisa ada. Ini karena kasih karunia. Kita berdosa di dunia. Kita harusnya sebagai anak gugur. Yang tidak layak hidup di bumi. Tapi Tuhan izinkan kita hidup. Tuhan selamatkan kita. Tuhan adopsi kita. Maka kita disebut anak-anak Allah. Oleh sebab itu, semua anak-anak Tuhan. Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalian harus ingat baik-baik. Layanilah Tuhan di rumah Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Meskipun kalian sibuk di sekolah. Kalian sibuk di pekerjaan. Kalian terus mencari uang. Kalian harus ingat. Semua yang kalian bisa dapat. Hanya karunia Tuhan semata-mata. Kalau Tuhan sudah tarik karunia ini. Setelah kerja kayak apapun. Setelah tidak akan mendapatkan berkat yang sesungguhnya dari Tuhan. Terakhir saya akan menyimpulkan apa yang dikotbakan disini. Aku ada sebagaimana aku ada. Inilah kalimat yang sangat menarik di dalam Alkitab. Tema kita adalah With All I Am. Tuhan disini saya. Tuhan inilah keberadaanku. Inilah aku yang sesungguhnya. Tanpa ornamen-ornamen yang aku sudarai. Tanpa prestasi-prestasi yang aku sudarai. Seperti Paulus melepaskan semua prestasi. Demi Kristus. Dan dia sudah tangkap satu hal yang paling indah di dalam hidupnya. Karena Kristus adalah keuntunganku. Yang lain semua sampah. Aku mengejar Kristus. Yang aku inginkan adalah mengenal tentang Kristus. Mengenal kematiannya. Mengenal kebangkitannya. Dan bersatu di dalam Kristus. Itulah sukacita besar. Jikalau saudara juga mempunyai jiwa seperti Paulus. Sehingga saudara pergi ke kota mana saja. Orang tua sudah tidak usah khawatir. Karena saudara hidup. Sudah di dalam jalur Tuhan. Jikalau tidak. Saudara pergi ke kota mana saja. Terusak di kota itu. Karena saudara belum ada standar pegangan yang benar. Saudara terus akan berkompetisi. Untuk mendapatkan prestasi-prestasi dunia. Akhirnya saudara akan stres. Silahkan kejar prestasi dunia. Tetapi yang paling penting. Kalian harus ingat. Kasih karunia Allah. Yang Allah berikan bagi kita. Amin. Biarlah acara Thanksgiving ini. Betul-betul kita kembalikan. Soli Deo Gloria. Prestasi yang kurahi. Ini adalah hanya anugerah saja. Saya ini debu dan abu. Saya ini hanyalah ular. Saya lahir telanjang. Dan saya akan pulang dengan telanjang. Tetapi selama saya hidup di bumi. Saya menikmati kasih karunia. Aku akan pulang dengan membawa banyak buah di hadapan Tuhan. Membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Semua jasa. Semua medali. Semua sertifikat. Waktu saya mati. Semua sudah tidak berguna. Dan semua akan mulai dilupakan oleh orang. Mungkin medali kita akan dicuri oleh orang. Lalu sertifikat kita mungkin akan dimakan oleh rayap. Tetapi prestasi-prestasi di dalam pelayanan kita. Yaitu apa yang kita sudah kerjakan di bumi. Alkitab mengatakan. Apa yang kamu lakukan di bumi. Segala pekerjaan yang kamu lakukan. Akan menyertai engkau. Sampai kepada penghakiman Tuhan. Dan Tuhan akan melihat semua yang kita sudah lakukan. Tuhan akan mengadili semua yang kita sudah kerjakan di bumi. Anugerah yang ku kasih kepadamu. Apa yang kau lakukan untuk aku. Prinsip Alkitab yang diberikan banyak. Maka dituntut banyak. Oleh sebab itulah. Hal itu yang membuat Paulus begitu rajin. Karena dia tahu. Aku tidak layak terima anugerah. Tapi Tuhan kasih anugerah yang besar. Maka 1 Korintus pasal 15. Paulus mencatat. Dia adalah orang yang begitu giat. Saya akan bacakan ayat ini. Lalu kita akan tutup di dalam doa. Ayat ke 10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana Aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya Aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai Aku. Dia mengerti. Diberi banyak. Dituntut banyak. Dia sadar Aku tidak layak hidup di bumi. Tapi Tuhan layakkan dia. Aku tidak layak untuk disebut rasul. Tapi Aku menjadi rasul. Aku tidak layak untuk memberitakan firman Tuhan yang begitu mulia. Untuk menyaksikan cinta kasih Kristus yang begitu mulia. Karena Aku pembunuh jemaat. Tetapi kasih karunia. Itulah yang memampukan Aku. Untuk melakukan itu. Maka Aku akan bekerja lebih giat. Untuk menyelesaikan semua tugas. Yang Tuhan berikan kepadaku. Kiranya firman Tuhan pada hari ini. Mengkuatkan kita semua. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapak yang surga kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan berkatilah setiap siswa-siswa yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua guru-guru yang sudah mengajar semua siswa-siswa. Berkatilah siapa saja yang bisa mendengarkan khutbah ini. Biarlah Tuhan kembali sadarkan kami. Dan ingatkan kami sekali lagi. Untuk kami mengerti betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami mengikuti teladan Paulus yang kami sudah baca ayat-ayat tadi. Untuk kami melakukan melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. Karena semuanya ini adalah kasih karunia dari Allah. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus kalian sekali lagi selamat untuk semua siswa-siswi yang kelas 9 yang sudah alami kelulusan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton.